Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar salam sejahtera salam damai selalu untuk Indonesia aku selamat sore saat ini waktu menunjukkan pukul hampir setengah tujuh malam ya di kantor saya sudah sepi dan dalam kesipian ini saya ingin berbagi ya mengenai hal-hal yang sederhana ada di kehidupan kita sehari-hari kaitannya dengan dunia pemuda tentunya dengan dunia generasi milenial nah begini kita tahu sekarang kita hidup di era era teknologi era informasi ya limitless semuanya bisa diraih dengan genggaman kuota data kalau saya bilang ya kita bisa mendapatkan informasi apapun dalam sekejap kita bisa menjadi pintar dalam sekejap kita bisa mendapatkan sesuatu jauh lebih instan dengan adanya proses-proses perkembangan yang perkembangan teknologi yang selama ini luar biasa kemajuannya ya ada artificial intelligence dan lain-lain dan lain-lain nah ada dua hal disini kita bicara era yang sekarang era penuh dengan ketidakpastian ketidakpastian sekaligus era dengan era yang penuh dengan keterkejutan banyak-banyak surprise di masa yang akan datang tapi balik lagi apapun eranya buat saya yang penting adalah aktor di dalam interaksi sosial yang ada di lingkungan itu manusianya ngomong-ngomong kualitas manusia terutama kita bicara generasi anak muda sekarang yang katanya unlimited access kita punya akses tak terbatas terhadap atau kepada berbagai sumber lalu unlimited option pilihan yang sangat amat banyak terkait dengan karir terkait dengan pilihan liburan terkait dengan pilihan apa namanya gadget pilihan terkait dengan banyak hal yang berkaitan dengan aktivitas aktivitas kita sehari-hari kita memilih kapan kita harus datang ke kampus kapan kita harus datang ke kantor atau kapan kita harus ada di luar kantor atau kapan kita harus ada di luar rumah kapan kita masuk kantor kapan kita bekerja secara remote kapan kita bisa ikut seminar kapan kita bisa baca buku dan lain-lain dan lain-lain kita sekarang ini hidup pun dengan akses yang luar biasa dan ini berkaitan dengan efek ya dari akses bebas yang ditimbulkan oleh teknologi apa teman-teman akan bertemu dengan banyak orang yang smart tentunya pintar full of information full of knowledge apalagi karakter milenial sekarang itu they just want to be updated every time mereka memegang gadget hanya ingin tidak ter tidak ketinggalan dengan situasi apa yang ada di sekitarnya jadi ini kita perlu ketahui bahwa akan banyak sekali anak-anak muda di sekitar kita di kantor di rumah di sekolah yang merasa tahu banyak hal nah merasa tahu banyak hal pintar ya apalagi ke depan S2 S3 itu sudah sangat banyak karena pemerintah sudah memberikan akses luas terhadap kesempatan memiliki pendidikan yang sangat tinggi jadi ke depan itu orang pintar semakin banyak orang yang pintar plus berpengalaman juga semakin banyak karena semakin banyaknya kegiatan-kegiatan di kampus di luar kampus di kantor di luar kantor yang memungkinkan kapasitas pengembangan intelektual itu berkembang tapi bicara pengembangan kapasitas kecerdasan kan kita tahu ya ada yang namanya spiritual quotient kecerdasan spiritual kecerdasan intelektual IQ kecerdasan IQ to adversity quotient dari Paul Holtz kecerdasan untuk pantang menyerah dan ada satu yang mungkin orang tidak terlalu aware adanya istilah intelektual humility nah ini dekat dengan dengan yang tadi kita bahas bahwa apa arti dari intelektual humility tersebut nah ini saya kebetulan lagi beberapa lagi lagi buka beberapa sumber terkait dengan itu nah ini ada satu definisi ya di sini dibilang bahwa intelektual humility is a virtue a character trait that allows the intellectual humble person to think and reason well it is plausibly related to open mightness to open-mindedness a sense of one's own availability and a healthy recognition of one's intellectual depth to others gampangnya begini intelektual humility adalah kecerdasan untuk selalu ingin belajar di ruang lain kecerdasan untuk men ingin mendengarkan kecerdasan untuk tidak merasa bahwa dirinya paling pintar kecerdasan yang bisa mengontrol dirinya agar selalu dalam kondisi rendah hati tidak merasa selalu paling paling hebat paling pintar paling keren pokoknya paling deh nah itu kondisi intelektual humility itu adalah ketika seseorang sudah bisa mengontrol dirinya terkait dengan berbagai macam kelebihan yang ada di dirinya tentunya sehingga dia apa dia bisa diterima di berbagai macam lingkungan karena dia memungkinkan dirinya untuk selalu belajar beradaptasi dia berfikiran terbuka dia selalu mau belajar dari orang lain tidak memandang umur dia selalu melihat berbagai kesempatan untuk pengalaman dia untuk belajar jadi banyak saya menemukan teman-teman ya dimanapun gitu ya sering lupa terhadap intelektual humility ini ya mereka mereka lulusan luar negeri mereka hebat punya karir keren pengalamannya luar biasa pintar cerdas tapi kadang-kadang mereka tidak bisa mengontrol diri ketika sedang berkomunikasi kepada orang lain contoh sekarang kita tahu banyak orang pengen hebat berbicara di depan umum pengen belajar public speaking ingin belajar menyampaikan pesan dengan baik menjadi seorang speaker yang mumpuni yang keren lah pokoknya tapi teman-teman sadarkah ada nggak orang yang diajarin untuk bisa mendengarkan orang lain dengan baik nah kemampuan mendengarkan orang lain dengan sabar dengan baik menaruh respect menaruh hormat itu adalah salah satu elemen dari intelektual humility ya tentunya kita senang kalau bicara sama orang lagi diskusi ya mulai dari tatapan matanya gesture badannya itu put attention 100% ke diri kita itu kita merasa sedang dihargai means orang itu punya kecerdasan intelektual dia ingin mendengarkan orang lain walaupun mungkin yang disampaikan oleh orang lain tidak terlalu apa namanya mungkin kita bisa bilang nggak terlalu penting buat dirinya tapi dia bisa putar respect disitu nah ya ada beberapa hal disini juga yang saya cari ya disini kalau dari situs quora.com ada pertanyaan begini is humility apakah kerendahan hati ya kerendahan hati is humility a characteristic of smart people apakah kerendahan hati salah satu karakteristik dari orang yang smart atau orang yang pintar ada yang bilang iya ada yang bilang tidak ya disini dibilang bahwa arti intelektual humility yang sebenarnya adalah the quality or state of not thinking that you are better than other people the quality or state of being humble jadi the quality of state state itu kondisi kita merasa rendah hati kita merasa bahwa kita terus merasa perlu belajar banyak dari orang nah mudah-mudahan di era yang penuh dengan kesempatan yang luar biasa ini tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang ujuk yang sombong yang lupa yang merendahkan orang lain yang merasa bahwa kita paling bisa dari orang-orang di sekitar kita ya nah mudahan ilmu yang didapat dibarangi dengan kecerdasan emosi yang tinggi juga ya sehingga kita tidak hanya memiliki intelektual intelligence tapi juga memiliki kapabilitas dalam apa namanya dalam situasi as a social intelligence ya intelijensi sosial yang tinggi ya itu yang mungkin saya bisa sampaikan pada sore hari ini karena kebetulan topik itu yang nyangkut di kepala saya sore ini dan saya pengen ngobrol sama teman-teman dan jangan lupa kalau mau diskusi silahkan colek saya ya subscribe atau mungkin bisa colek di email saya ya ada di instagram saya mrtaufanakbari at gmail.com itu untuk email dan untuk instagram hanya at mrtaufanakbari kita akan banyak ngobrol terkait dengan dunia generasi milenial dan kebetulan beberapa waktu lalu saya bersama teman-teman kita menginisiasi adanya gerakan rumah milenial nah apa rumah milenial kita akan bahas di video milenialisme selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan tetap semangat tetap damai tetap optimis untuk teman-temanku di seluruh Indonesia salam selamat menikmati